Oke, jadi kali ini kita lewat ke arah Teluk Waru ya Tempat riding kali ini ada di Teluk Waru, di area PLTU, PTKRN, Desa Teluk Waru, Desa Teluk Cina Nah, ini yang kita lewatin ini, jalannya udah lumayan, udah dicor Posisinya tuh di sebelah kolam pembuangan abunya, sisa pembakaran PLTU Nah, muternya tuh memang agak jauh, muternya ada kali 1-2 kg sendiri nih Harus muter lewat sini, karena untuk memotong jarak yang harus ditempuh Apabila dari PLTU, pengen langsung ke Desa Teluk Waru atau Teluk Cina Ada jalannya, udah dicor, tapi sudah tidak bisa dilalui mobil Hanya bisa dilewati motor karena jalurnya terlalu ekstrim Sebenernya bisa kalau mobil maksa, tapi harus 4x4 dan segala macemnya ya Dan saya rasa kurang proper kayaknya untuk mobil, karena jalannya terlalu sempit Oke, jadi lewat di sini jalannya rusak-rusak gitu Kalau di, kali ini saya riding menggunakan Honda ADV Yang CBS, yang murah Murah kan CBS, ya itulah sudah Terus kita lewat, nah di depan ada satu pengendara Oke Jadi ini posisi turun, dia naik turun juga tuh Konturnya tuh di daerah sini tuh naik turun dulu ke bukit gitu Jadi memang harus kendaraan yang proper gitu Kendaraan yang betul-betul travel shock breakernya tuh shock absorbernya tuh panjang gitu Biar kuas gitu, nggak mentok-mentok gitu Kalau naik Supra memang mentok Bisa jadi bannya nanti makan spagbor Spagbornnya meleleh, gara-gara bannya panas gitu kan Oke Ataupun garuk gitu Nah ini orangnya susah nih Ini makan berhenti di situ Kita salip aja Ngapain nunggu di situ? Sogun 125R Agak kesulitan ya Ragu-ragu dia Nah ini, ini tempatnya air bocor nih Kalau dari samping kolam mempel Situ biasanya ngenang air tuh Nah ya Walaupun kering Nah itu ada vario tuh kemungkinan Pegawai PT KRN-nya itu ya Atau kontraktor-kontraktornya yang pulang kerja Atau ada perlu gitu pengen keluar ke jalan rayanya Ke jalan caranya, jalan asfalnya Pulau Balang Pulau Balang tuh belum di asfal sih Cuma dia harus lewat situ supaya lebih nyaman Karena sudah dicor, sudah rata Oke disini tuh, lihat tuh Wah Bisa dilihat, kita lihat disini handlingnya Edi V memang nyaman banget Nyaman banget Soalnya dia bisa menangani jalan-jalan yang kayak gini Ini semi-semi offroad ini Ini masih jalan cowor Tapi sudah rusak Jadi semi-semi offroad lah Nah depan tuh ada gundukan-gundukan material Disitu sepertinya temboknya ini jebol Dimakan tanaman, atau dimakan lumut, atau dimakan hujan Guaca lah intinya Jadi ada yang diperbaiki disitu Nah jalan terus Ini satu ruas Cil gini Nah kita sampai di pertigaannya Post 2 Post 2 security PLTU Jadi PLTU tuh ada dua security-nya Dulu post 1 main gate-nya di depan Sama post 2-nya di belakang itu Yang tembus ke Arah kampung Ini ke arah kampung nih Jalannya kayak gini nih Rusak Kalau hujan nih basah nih Lalu licin nih disini Tapi untungnya udah ditabur pasir Jadi gak terlalu licin banget Nah itu sebabkan ada warung Namanya warung Pak Kumis Itu biasanya kalau jahat-jahat pakai PLTU Atau PTKRN nongkrong Kalau lagi gak kerja Itu lagi istirahat kerja Nah disitu Ini udah masuk Desa Telukwaru RT9 Di RT9 ini ada SMP 21 dan SD 021 Lewatnya mana? Ini Lewat jalan ini Langsung ke kanan Jalannya udah cor-coran Tapi di depan SMP-nya belum Dan masih jalan KG juga Masih rusak juga Nah PTKRN Sebagai Perusahaan yang melakukan Penyulingan minyak kelapa sawit Disitu Dia melakukan ekspansi Untuk tanki-tankinya Kilang-kilangnya Yang baru Dan Pageseng ini adalah Proyek perlu Perluasan Kilang-kilangnya Minyak kelapa sawit itu Minyak kelapa sawit Itu yang kita sering kenal Sebagai VCO Atau Ada FAME-nya juga Produk sampingannya Nah ini Tukang rupuk off-road Ini sangat juga Tukang rupuk Tayur Kayak kita sampai di pertigaan Nah Cerita punya cerita Si SMP sama SD 021 Itu juga bakal Direlokasi gitu Soalnya area situ Mau dijadikan Perluasan Kilang-kilangnya PT KRN gitu ya Disitu akan dibangun Kilang Makanya Rumah-rumah warga yang disitu Udah gak ada lagi Udah pada dibeli semua Untuk keperluan jetty Untuk area jetty Untuk Nah ini Bisa kita lihat lagi Ini disini Jalanannya Debunya Naik semua Karena ini adeban 20 Trailernya Panjang Pemuatan Buntutnya panjang Apalagi Molen Molen Karena bawaannya pendek Jadi dia agak ngebut Posisinya di depan Ini depan kita Kita gak ngeliat apa-apa Dan kita sudah sampai Di desa Teluk Cina Kali ya Ini udah RT 8 Tanda-tandanya Adalah ada Pager Biru ini Pager Biru ini adalah Camp Tripatra Engineers and Constructor Sebelah kanan Dan sebelah kiri ada Perumahan warga Sedikit aja Ada rumah-rumah warga Bukan perumahan warga Ini Camp Tripatra Itu isinya Beribu-ribu orang juga Beratus-ratus orang juga Pekerja Untuk proses Proyek Ini Perluasan ekspansi PT KRN ini Bikin jetty Bikin Kilang Dan segala macemnya Nah sebelah kiri ini Udah masuk daerah Desa Saok Cina Kita bisa bilang Teluk Cina Bisa kita bilang juga RT 8 Nah disini Ini ada 3 gang Disini yang penting Untuk diketahui Ada gang Pai Sugiyo Ada gang Pai Nusu Ada gang Pai Iskandar Rumahnya Pak RT 8 Ini di gang Pai Iskandar Oke Jalan terus Kita lewatin Ada jembatan kecil Kalau orang Jawa bilang Empu Atau Orang Belanda bilang Empu Nah itu lurus Disini ada Pendok santren Apa sih Ada mesjid juga Tadi kan yang disana Daerah depannya Seberangnya Camp Tripatra itu Ada mesjid Oke disitu Ada pesantren Mas maju terus Kita lewatin Ini ada kuburan Di sebelah kiri Nah sebelah kanan Ini ada gang Ngagi Gang Pai Palalo Kalau gak salah Di tanjakan ini Ini tanjakan Cukup Tinggi Tapi ya Berhubung medannya enak Jalannya enak Ya gak terasa juga ya Lurus Kalau lurus ke Interport Kita ambil kiri Karena kita mau keluar Ke Pulau Balang Nih Jadi kita lurus Itu Lihat ada Exa lagi Ngerjain Perluasan jalan Ini perluasan jalan Ini dikerjakan oleh Petrosi Sebagai program CSR nya Petrosi ini Jadi kelihatannya Setelah di Ngiri sebelumnya Kalau hujan Disini tuh licin banget Karena tanahnya memang Masih merah Dan coklat gitu Jadi kalau Hujan Dia nampung air Dan Ya Tau sendiri Kalau lempung Atau lanau Dia Agak licin Memang licin Gitu Nempel di banden Susah gerak Susah maju Setang harus Bener-bener lurus Sampai depan Sampai belakang Supaya bisa maju Dan agak Didorong dikit Pakai kaki Nah itu ada Gelundungan tuh Apa sih namanya Roller ya Nah itu Kita sampai di PTB Kita di RT8 Mas ini ya Nah dekatnya PTB Sini Ada Badan Karantina Pertanian Kalau gak salah Badan Karantina Pertanian Dia itu mengurusi Karantina Pertanian Mungkin bibit-bibit Yang ya Gitu lah Tau sendiri Mungkin ilegal Masuknya Dari luar negeri Ke Indonesia Atau dari mana Ke sini Dan dianggap Akan Mengbahayakan ekosistem Ditahan di sini Badan karantina Ini sebelah kiri Ini stansi pemerintah Punya pemerintah Tapi jalanan ini Mostly digunakan Sama Petrosi Buat ini Ke arah Interport Sana Jadinya Sebagai program CSR Si Petrosi Mereka Investasi Disini Mungkin Investasi Atau gimana Program CSR Itu ya Gitu deh Pokoknya cari tau sendiri aja Jadi Dibaikin lah Jalan ini Sama Petrosi Jadi Mungkin sekarang Pada saat video ini Dibuat Masih begini Jalannya Nanti beberapa Bulan lagi Mungkin sudah gak begini Karena emang disitu Goyang terus Diperbaiki terus Progress tuh Jalan terus Produktif banget Disini nih Makanya Saya buat vlog ini Untuk Mengingat-ingat Bahwa di jalan ini Pernah begini Setidaknya ini pas Jalan siang Emang agak udah nyaman nih Nah Disini Avanza Avanza Menguasai ya Namanya Mobil sejuta umat Mobil semiliar umat Avanza memang Multi purpose Buat Offroad juga Ayo Apalagi Nova Wah Ijang Tidak duanya Ada loader Ada grader Di sebelah kiri Untuk ngeratain Ini Kerjaannya Buka jalan yang sebelah kiri Ini nih Karena yang sebelah kanan Lagi di Gravel Sebelah kanan tuh Jalur prioritasnya Jalur utamanya Yang sebelah kiri ini Cuma jalur darurat aja Supaya Pekerjaan di Jalur sebelah kanan Gak ada yang ganggu Makanya dibukakan Jalan sebelah kiri ini tuh Liat tuh Jalannya turunnya Lumayan Tadi ada ibu-ibu Gue bencengan dua Tadi susah naiknya tuh Ini truk padang ngantri Semennya buka tutup gitu Nah ini ada jalan dua Sekarang udah jadi satu Mungkin Ini kita bisa lewat Ambil yang sebelah kiri Supaya lebih lega Dan supaya lebih Landai kali ya Kita lewat sini Ini sumpah Kalo hujan Licin banget Nah Posisi ini Sudah hampir di Pulau Balang Jadi kalo buat yang belum tau Pulau Balang tuh adalah Letaknya di kilometer 13 Jalan Soekarno-Hatta Balikpapan Samarinda Jadi bisa ditempu Kalo mau ke Samarinda tuh Bisa ngeliat Jalanan ini nih Pulau Balang Tapi tidak terlihat yang ini Karena masuknya pun 2, 3, 6 kilo Dari luar Dari jalan raya Jalan raya Soekarno-Hatta nya Ujungnya jalan Pulau Balang Ini adalah di Pulau Balang nomor 1 Yaitu Kaltim Karyangau Terminal Nah kita udah sampai di Pulau Balang Kita bisa balik lagi Ke jalan raya Soekarno-Hatta